Akulah para pencarimu ya Masih lebih sayang sama bayinya orang Ketimbang duit ke belinger lu Lu belum pernah sih mencintai orang seperti gua mencintai Marni Walaupun Marni bukan bini gua lagi Tapi stok cinta gua ke dia tuh masih banyak Dan kalo didiemin aja akan busuk Makanya mendingan gua sedekahin cinta gua ke anaknya Serah lu dah Pada tidur Eh siapa yang jagain tanaman kita Ya kita-kita bang sambil tiduran Ya lu baru dapet tugas jagain tanaman aja daripada males Kita kan lagi puasa bang Eh dulu tau gak lu Sahabat Rasulullah Perang Jihad visabililah Pada saat puasa Ramadan Ya jelas pada mau Pahalanya perang jihad kan gede bang Malahan yang mati sahih dijamin masuk surga tanpa diisap Kalo pahalanya orang nunggu tanaman Kayaknya gak gitu-gitu banget deh bang Ya alesan aja lu lah Terus selalu deh Kemana mam Tidur 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 Tolong Tidur Kalilah Tidur 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 Ih kangen deh Kapan pulang? Baru semalem Sekarang gue udah lulus kuliah loh Udah jadi sarjana, tinggal cari kerja deh Lu sekarang tinggal disini? Sejak kapan? Belum lama, sejak Sejak ada Ada cowok di kampung gue yang terus-terusan ngelamar gue Mau dong dilamar Mau kemana? Mau jalan-jalan aja Eh, ntar gue mampir ke rumah lo ya Eh, sekarang gue buka warung di Musole Bang Jack Tapi bukanya cuma sore Atau ada perpustakaan buat anak-anak kecil gitu Ih lucu banget Yaudah nanti kita ketemuan lagi ya Gue jalan-jalan dulu Sayang Daaah Makasih, Pak Ojek Yeay, malam ini ada dadahan Sini loh Kemana Pak Ustadz? Enggak Tolong cariin tukang ojek perempuan dok Nah Pak Ustadz mulai nakal ya Astagfirullahaladzim Sembarangan aja loh Tuh ojek perempuan buat nganterin bini gue ke kampung sebelah Ada pengajar di bibu Saya bisa nganterin Nungguin kalau perlu Wah Lu bukan mahrumnya bini gue Dan gue sendiri gak ngijinin kalau bini gue diboncengin sama laki-laki yang bukan mahrumnya Tapi kan saya gak bakal macem-macem, Pak Ustadz Agama kita sangat melindungi kehormatan dan keamanan kaum perempuan Termasuk dari bahaya yang belum keliatan Baik, saya cariin kalau gitu Ini buat lo Gak usah, Pak Ustadz, terima kasih Hitung-hitung saya dapat pengajaran gratis pagi ini Oh gitu Yaudah, gue makasih juga Mari Pak Ustadz Iya, iya, iya Halo Pak Ustadz Ya, Assalamualaikum Salam Udah dapet ojeknya, Pak? Lagi dipanggilin, Pak Mama gak lama kan udah perginya? Insya Allah habis zuhur juga udah sampai di rumah Oh Assalamualaikum Waalaikumsalam Jadi pergi, Kak? Jadi Terus ayah gimana dong? Masa cuma berdua uang feri disini? Abangmu udah tau apa yang harus dilakukan? Hati-hati di rumah ya, Pak Iya, Mama juga hati-hati jalan ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ente perempuan aku bukan? Silahkan lihat Pak Ustadz Oh Mudah-mudahan saya punya suami sebaik Pak Ustadz Melindungi istri banget Agama yang nyuruh kita begitu Berangkat dulu ya, Pak Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Da Da Lucu 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 Ada orang tuh Siapa tau mau beli kembang Ya lu aja Jop Kenapa lu pasti gua sih? Siapa Jop? Tukang sayur Udah pada tidur aja lagi Halo apa kabar? Baik Ini bunga-bunganya dijual kan? Iya, Bu Kok manggilnya ibu sih? Abis Saya gak tau nama kamu Yang ku tau cuma nama ku sendiri Juk Zuki Aku Kalila Silahkan Yang mana ya? Atau Mau Zuki pilihin? Kebetulan Zuki Diberi tanggung jawab langsung Oleh Bos Bang Zek Untuk ngelola Argo bisnis ini Oke Aku mau yang Kalau yang ini berapa nih? Tuh Seratus ribu Kalila Mahal banget Boleh ditawar gak? Aku gak bawa uang sebanyak itu Buat kamu Apa sih yang gak boleh? Tunggu sebentar ya Zuki mau bicarakan sama Bos Bang Bang Jack Bang Jack Ada yang beli bunga Bang Kasih diskon gak? Diskon Semua harga udah di diskon Juk Mau kasih diskon berapa lagi? Siapa sih yang beli? Nenek-nenek Bang Kasian Aduh Sorry deh Jok Kayaknya berat Kalau kita diskon lagi Belum komisi buat lo Coba deh lo bertahan Mah harga kita dulu deh Apa perlu gue yang ngomong? Gak usah Bang Abang tiru lagi hati deh Kayaknya gue harus ngorbanin komisi gue nih Gak apa-apa deh Gue terlanjur janji sama Kalila Kayaknya ribet banget Jok Ada apaan sih? Gak ada apa-apa Mending lo tidur lagi hati deh Tadinya Bang Jack gak mau ngasih diskon Tapi setelah Zuki ajak berdebat Akhirnya mau juga ngasih diskon 10% buat Kalila Makasih Yeay si Zuki Diam-diam aja Kalian tadi tukang sayur Oh namanya Kalila Saya Barong Aku Chelsea Kalian berdua temannya Zuki ya? Zuki Juki maksudnya Ya Namamu Zuki kan? Betul Berhubung orang Indonesia susah ngomong Z Jadi Juki Ngarang aja lo Yaudah deh aku buru-buru nih Terus bunganya yang diskon yang mana aja? Semuanya Semuanya Oh semuanya Tapi Aku mau bunga yang itu Tapi gak dijual ya? Sekarang udah bisa dijual Kalau yang ini bisa didiskon sampe 50% Khusus buat kamu Katanya buat kado Gue bisa cari lagi di hutan Bagian Mardi belum tentu hamil Itu kan cuma mimpi lo doang Eh 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 Gak pada azan lo Pajan apaan Bang pagi-pagi gini? Hah? Jam 10 ya? Panasnya kayak setengah satu Ngomong-ngomong Ini siapa ya? Kayaknya diantara kita pernah jumpa Tapi dimana ya? Ape waktu pengajian di Istana Negara Ape di Istiqlal? Ya ampun Bang Zek Masa lupa sih? Ini Kalilah Keponakan Pak Jalal Masya Allah Kalilah Oh my God Kalilah Kalau gak salah Ketemu terakhir kita Waktu kamu SMP Itu sih udah lama banget Bang Zek Sekarang Kalilah udah lulus kuliah Sekarang kemarin mau ngapain? Mau beli bunga? Pilih aja pilih-pilih Iya Bang Zek Tapi kalau Kalilah beli satu gak apa-apa kan? Ya ya kalau cuma satu aja gak usah beli Nanti saya kasih gratis buat kamu Gratis? Gratis? Beneran nih gratis Kalilah mau bunga anggrek Yang itu Bang Zek yang putih Boleh-boleh-boleh ambil-ambil Itu juga gratis buat kamu Bang Udah-udah ntar urusannya lumayan gue Alhamdulillah Makasih Bang Zek Tapi kok kayaknya bawanya repot ya? Nah kalau begitu ntar Rada siangan Biar anak-anak suruh anten ke rumah Kalilah Sekarang juga gak apa-apa Bang Jangan-jangan Sekarang barangkali Kalilah lagi gak pengen diganggu Lagi pengen sendiri ya kan? Udah ntar siang aja Ya Ya udah deh kalau gitu Kalilah tunggu di rumah ya Iya Bang Zek pulang dulu ya Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Haram Haram Ngeliatin bukan muhrim lo Kayak begitu lo Abang sendiri juga ngeliatin Kagak Gue tadi liatin tanahnya Siapa tau ada beling Ada paku Kesian kan Kalau keinjak Ya ntar siang Antrin ya Dua jam lagi Badan zuhur Jangan sekarang Iya Iya Bang Paling bisa Maaf Saya bertanya Pak Ustad Bukankah Pak Ustad Gak akan bermaksud Tidak baik terhadap Adik Ipar sendiri? Betul Berarti Mestinya gak perlu Sampai ngungsi ke pagar dong Itu salah satu cara agama saya Untuk melindungi kehormatan Dan keselamatan perempuan Namanya Ipar Ayah tetap orang lain Bukan mahrum saya bos Bukan adik kandung Bukan keponakan Bahkan ibu tiri pun bukan Gak boleh berduaan di dalam rumah Di samping itu juga Untuk menghindari pitnah Selagi istri saya gak ada di rumah Tuh Repot juga ya jadi orang Islam Untung agama saya lain Pak Ustad Jadi apapun Manusia selalu merasa repot Lebih baik saya menyibukan diri Menjadi hamba Allah Yang mencoba menuruti perintah Dan larangannya Ketimbang repot jadi orang yang gak bertuhan Kalau laki dan perempuan Yang bukan mahrumnya Berpulukan atau Berciuman di sinetron Gimana tuh? Produksi sinetron pos kita ini kan Banyak yang begitu Pak Ustad Sama aja haram Tapi itu tuntutan profesi Pak Bagi seorang perampok misalnya Dia merusak dan membunuh korbannya Itu juga tuntutan profesi Tolong dipikirin bos Pilihan ada di tangan kita Jadi gak enak hati nih Dik Ingatkan ke saudara kita Adegan ciuman ya Ganti saja menjadi adegan ciuman Lewat SMS Ya Subhanallah Lain kali jangan jeblosin gue langsung depan orangnya gitu dong Ya salah lo sendiri Ganti nama gak bilang-bilang Zuki Hah Apaan tuh Lo kenapa pada ngikut sih Gue bisa nganter sendiri kok Lagian anggrek-anggrek gue Salah lo Ini anggrek udah lo niatin buat kadu anaknya Marni Hah Marni belum tentu hamil Itu kan cuma mimpin lo doang Terus kemarin kenapa lo percaya Ya kemarin-kemarin sekarang beda lagi lah Oke gini-gini Kita fair-fairan aja Kita sama-sama seneng sama kali lah Tapi gue minta kita bersaing secara sportif Tapi dengan bang J gimana? Ya kita aja mau kalah Dalam hal ini dia saingan kita Bisi pak Anda perlu apa ya? Mau nganter kembang pak? Emangnya rumah gue kuburan Dikasih kembang segala Ini peserannya Kalila pak Reset banget sih itu orang Nganternya besok aja Gue lagi baca koran Disuruhnya sekarang pak Ya elapa Ya elapa kayak gak tau kita-kita aja Kan tempoh hari kita bantuin motong kambing sama bang Jack Hai Om Kok gak ada suruh duduk? Kita harus hati-hati Kal Mereka mantan narapidana Si Kribo Mantan Cokpet Yang Putih Bekas pengedar narkoba Nah yang satu lagi Curan Mor Kalau ada bang Jack sih Om berani ngasih dia pada duduk Udah Biar gue sendiri yang ngambil Lo disini aja Kalau ada apa-apa Langsung telepon polisi Berupada mandi ya? Iya pak Masih keliatan belum mandi Bang Jack mana? Lo apain dia Sampai dia gak bisa nganter sendiri? Ya gak diapa-apain Orangnya ada tuh di Musola Kenapa gak lo nemenin dia? Gimana sih? Kan kita nganterin kembang kesini Om Om Jalal Buruan dong Siapa yang ngajak salaman? Anggreknya Biar saya nganter ke dalam pak Nanti tangan bapak kotor Alasan aja lo Lo mau numuin ponakan gue kan? Jangan harap Gue omnya Gue yang bertanggung jawab Ngelindungi dia Dari segala marah bahaya Macem lulu pada ini Yaelah Bang kita mau ngapain pak? Ya Mana gue tau Anggreknya Makasih ya Jangan lupa Shhh Berisik 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 Sonok Acu ma Udah kerenin-kerenin gini Cuma debat omelan omnya Gue yang paling rugi Anggrek gue cuma dibayar setengah Ma Bang Jack Kau gitu Mending gak usah gue jual sekalian Kualat lo Mama Marni Lo udah ngianatin Niat lo sendiri Alahan kita ternyata Bukan cuma Bang Jack Tapi juga Pak Jala Hati-hati kal Om sebagai pengganti orang tua lo Wajib ngejaga keselamatan lo Apalagi lo itu perempuan Ya emang sih Orang tua lo gak bisa marahin gue lagi Tapi Allah Bisa marahin gue Kapan dia mau Kalau gue Lalai ngejaga lo Nih Anggrek Bagusnya taruh dimana ya om? Orang gue lagi ngomongin Keselamatan lo dunia akhirat Lo malah belok ke Anggrek Jangan-jangan Lo udah dipelet Aneh tiga berandalan itu Kal Aduh si om Sebegitunya Tapi makasih ya om Atas perhatian Dan tanggung jawabnya Insya Allah Kalilah bakalan hati-hati Tapi om Tapi om Keliatannya mereka anak-anak yang baik kok Lo sih percaya banget sama pandangan mata Suka nipu tuh AEisi subscribe Tidak Epa Sari Tidak Ah, bindi gua kemana sih udah siang gini belum pulang juga Ma, papa masih di depan pagar rumah nih Mama pejem berapa disitu Aduh, maaf banget, pa Ada musibah Suaminya salah seorang anggota pengajian meninggal Sekarang mama mau minta izin papa Untuk ngelayak kesana bareng temen-temen Kalau diizinkan ya, mama sekarang berangkat Kalau enggak, yaudah mama pulang sekarang Mama pulang aja deh dulu, abis itu baru Tapi emak kan udah terlanjur janji sama temen-temen, pa Gak enak kan kalau gak dateng Yaudah, perangkat-perangkat Makasih ya, pa Jangan terlalu capek di luar loh, nanti sakit Wassalamualaikum Waalaikumsalam Ah, perempuan minta izin sama maksaka gak ada bedanya Lama-lama gua bisa kering disini Assalamualaikum Waalaikumsalam Kenapa nih pada sendu begini? Pak Ustadz Bang Asrul tuh Dia dari kemarin kerjaannya tidur aja Dia udah gak peduli anak istrinya belum pada makan Saya bingung, pak Ustadz Kebetulan kalau gitu Lu bawa anak-anak lu masuk temuin Ayak Kasih makan anak-anak Ya, biar suami lu urusan gua Makasih, pak Ustadz Ya Ayak Iya, bang Belakangan ini saya emang ngasih lu dua mulai Nanya-nanya merek obat nyamuk yang paling ampuh, pak Ustadz Ngapain nanya-nanya gitu kan? Mau bunuh diri Astagfirullah Masa sih? Barangkali, orang lagi bingung Assalamualaikum Surul 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 Udah terlambat, Pak Ustadz Waalaikumsalam Astagfirullah Wahai para calon penghuni kubur Lu tuh yang udah mau mati Awak sudah sampai pada batas akhir ikhtiar yang selazimnya Buntu di sana Buntu di sini Awak pun capek Sekarang awak melakukan ikhtiar terakhir dengan cara diam Maksudnya istirahat? Bukan Bukan istirahat Tapi diam 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 Pasif Maksudnya apa, Mbah? Eh, Rul Awak mau tahu Apa yang akan dilakukan Allah terhadap kami ketika awak bersikap diam? Pasti Allah diam juga, Surul Akhirnya lu sama Allah diam-diam, man Mau sampai kapan? Laki bini aja gak boleh diam-diam lebih dari tiga hari Apalagi sama Allah Ya kan, Pustad? Betul juga lu, Din Cari pekaran nih, Bocah Surul Kalau lu diam Gimana pertanggung jawaban lu dihadapan Allah nanti? Awak akan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah awak lakukan Awak sudah berikhtiar semampunya Hanya itu yang akan awak bertanggung jawabkan Betul juga sih Enggak juga Kita juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang tidak atau belum kita lakukan Terserah yang tebu dua dah Siap pusing ikutinya Allah melindungi wanita dan anak-anak Dengan membebankan kewajiban kepada kaum lelaki Yaitu suami dan ayah Untuk menakahi mereka Jadi kalau lu diem aja Berarti lu melalaikan perintah Allah Lari dari tanggung jawab Istilah militernya disersi Itu yang gue maksud Kita juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang tidak atau belum kita lakukan Makanya jangan nyerah Awak letih Capek Lebih capek lagi di neraka, Srul Lu gak dikasih istirahat sama sekali Hih, mau jublah minjalik dah Lu menurutin rasa capek Atau menurutin perintah Allah Pilihan ada di tangan lu sendiri Udah dah Jangan kebanyakan mengong Enggak bikin lu kaya Ayo kerja Kerja apa, Din? Nah, kalau itu urusan Pak Ustada Yang udah hatam Quran berkali-kali Oke Oke, oke Gue sendiri harus tanggung jawab terhadap apa yang gue sampaikan Kalo buka jasa keamanan sih bisa gue bantu, Srul Job ceramah gue lagi sepis ini Kalo ada lu kan bisa jadi asisten gue Aduh, Asturul Hati-hati Pak Ustada Kenapa Pak Ustada? Migren Gini aja, Srul Sementara lu belum dapat kerajaan Lu bikin diri lu bermanfaat buat orang lain Ya, apa yang harus awak lakukan Pak Ustada? Tolong jalanan ini Lu bersihin dari batu sama benda-benda berbahaya Yang kira-kira bikin celaka orang lewat Siapa yang mau bayar? Allah yang bakal bayar dengan pahala yang tak terkira Pahala bisa dipakai beli beras gak? Ya, yaudahlah, Din Awak akan ikuti nasihat Pak Ustada Insya Allah ini akan menjadi ibadah awak Lilahi Ta'ala Subhanallah Ini 5 ribu dari gue buat pegangan Alhamdulillah Pak Ustada, terima kasih Pegangan tuh 5 juta Kalo 5 ribu sih, cuman bikin lini doang Jangan dari yang tiap, Srul Udah, oke, tinggal dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Den Kok gak ikutan, Den? Sorry, Srul Tugas gue menyingkirkan kriminalitas dari kehidupan umat Bukan yang nyingkirin batu sama beling Bukan yang nyingkirin batu sama beling Den? Den? Apa ini, Den? Duit itu? Hehehe, itu duit Itu duit Lu kakam miskin sih, jadi gak akrab dengan duit Ya Allah Banyaknya, Den Anak-anak dikasih makannya, Mbak Berhubung kita belum masak, Mbak masak aja sendiri Berasnya ada di sana, dan kebetulan lain semua ada di sini Anggap aja rumah sendiri Iya, makasih ya Mbak Aya Saya mau ke warung dulu Mbak tolong jagain rumah sampai Kak Iva pulang Pak Ustadz gak disuruh masuk aja, Mbak Oh, enggak gak boleh Kalau dia masuk, berarti Mbak harus keluar Ngerti kan maksud saya? Tapi kasian juga ya Mbak Dia ngerti banget kok Ayo berangkat dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh, ayah ke warung dulu ya Bang Kakak lu udah pulang? Belum Eh, eh, eh Belum boleh masuk dulu Di dalam cuma ada istri Abang Asrul dan anak-anaknya Ya, salam Selamat tunggu rumah lagi Maaf jadi merepotkan kaum lelaki Sama-sama Assalamualaikum Salam Dungin-dung, kepala lindung Hujan diudik disini mentung Anak siapa pakai kerutung Mata melirik koki kesandung Ohi, makjang, Den Banyak kali, Den Sejuta, Den Sampai ngilu tulang-tulang awak dibuatnya, Den Gue bakalan mulas Kalau itu duit gak buruan dibagi dua Tapi uang ini bukan punya kita ini, Den Kita harus balikin sama yang punya Jangan terlalu sentimentil, ah Itu dia sengaja diturunkan oleh Allah Dari lain ketujuh Buat elunya udah ngebersihin jalanan Itu pahala halus, Rol Bukan, Din Allah tidak akan membalas Dengan sesuatu yang bukan hak awak Mungkin stok pahala yang tersedia Tinggal itu, Rol Pahalanya bagus-bagus Mungkin udah habis diborong para ulama Jangan sembarangan cakap, kau Allah itu tak akan kehabisan pahala Seperti halnya disediakan hukuman Bagi para pendosa Ya Allah Kemarin kau uji awak dengan kesulitan Dan sekarang dengan yang terlalu mudah Sebetulnya apalah maksud kau, ya Allah Maksudnya, suruh bagi dua sama gue Gak arti juga, lah Eh, suruh, suruh, suruh Mau kemana lu, suruh, suruh Eh, pantesan lu miskin terus Mangkanya jadi orang jangan terlalu 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 kampret Kampret lu, suruh Ah, suruhnya mana? Langsung pergi, bang Katanya takut berbah pikiran Kalau di bagi lima sih Pas, bang Seorangnya 200 ribu Bang Jack Barong Chelsea Ayah dan saya Seseorang pernah datang ke Rasulullah Bawa barang temuan Rasulullah bersabda Siapa menyimpan barang hilang Maka ia termasuk sesak Kecuali Kalau ia memberitakan kepada umum Dengan pemberitahuan yang luas Mendingan gak usah nemu apa-apa di jalan dah Kalau gitu Mendingan gak usah mengharap rejeki Dari Ilangnya hak orang lain Yaudah nasib kita jadi orang Islam Nah sekarang siapa yang mau nyebarin pemberitahuan Buat masyarakat soal duit ini Bang Jack aja Saya gak tegang umuminnya Emang masih wangi sih ya Ini dari masih hidup Sampai sekarang masih bersahabat aja nih Sebetulnya tua anggrek gue siapin Untuk menyambut kelahiran bayinya Marni Pekas bini gue Tapi akhirnya harus gue jual ke Kalila Ngesel juga sih gue Jangan dibiasain begitu Maksud lo? Biasain untuk setia sama komitmen lo Kualitas lo sebagai seorang pecinta Dinilai antara lain oleh level kesetiaan lo Apalagi cinta kepada Allah dan Rasulnya Gue akan cari penggantinya ay Anggrek yang sama persis Tepat jelain Chelsea Anggrek pertama lo cari karena cinta Anggrek kedua lo cari karena perasaan bersalah Makasih nasihatnya ay Terima kasih telah menonton! 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 Selamat malam! Salat-salat! Bang nggak ada kabar lagi kabar apa abang kan tahu ayah orangnya pemalu abang tega maksaya untuk berterus terang Oh itu belum belum ada kabar ya doain aja deh mudah-mudahan si Azam akan nape-nape dalem banget kelihatannya nih Udin mana ya dari tadi gue tungguin kanong-ngong-ngong kanon juga garung bawelnya jangan-jangan sakit lagi tadi Astro bisa nemu kok gua enggak ya nggak usah sejuta dah lima puluh ribu juga nggak apa-apa enak 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton